Intro Hai Bro, selamat datang di Vli Badminton Jumlah wakil Indonesia yang meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar sekarang sudah bertambah Dua lagi wakil Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Muhammad Saibul Fikri Bagas Maulana di nomor Ganda Putra dan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pertiwi di Ganda Putri Tambahan dua wakil yang lolos maka total sudah 4 dari 7 wakil Indonesia yang sudah bermain dan meraih kemenangan Tiga wakil lainnya harus terhenti di babak 32 besar Pasangan Ganda Putra Indonesia, Muhammad Saibul Fikri dan Bagas Maulana memastikan satu tempat di babak 16 besar Japan Open 2023 setelah mengalahkan wakil Malaysia Berlaga dalam babak 32 besar Japan Open 2023, Bagas Fikri berhasil mengalahkan lawannya asal Malaysia, Man Weichong dan Kai Wonti Juara All England 2022 tersebut sukses memenangkan pertandingan atas Man Kai lewat rubber game dengan skor 21-11, 15-21 dan 22-20 Mereka bertarung selama 52 menit di lapangan 4 Yoyogi National Gymnasium Tokyo, Jepang untuk lolos ke babak 16 besar turnamen BWF World Tour Super 750 ini Bagas Fikri mengikuti jejak dari Fajar Alvian Muhammad Trin Ardianto dan Muhammad Ahsan Hedra Setiawan yang juga lolos ke babak berikutnya Sementara itu, Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2023 setelah menang atas wakil tuan rumah Jepang Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang atas pasangan Meisuru dan Nao Yamakita Pada pertandingan 32 besar di Yoyogi Gymnasium Tokyo, Jepang pada Rabu 27 Juli 2023 siang UEB Anatiwi menang dengan strike game dengan skor 21-7, 21-13 Kemenangan relatif moda ini sudah bisa diprediksi lantaran rangking yang sangat jauh antara dua pasangan tersebut Anatiwi ini menempati urutan 17, sedangkan Meinau rangking 257 BWF Keberhasilan Anatiwi lolos ke babak 16 besar ini membuat Indonesia masih memiliki harapan meraih gelar sektor ganda putri turnamit BWF Watur Super 750 tersebut Anatiwi merupakan satu-satunya andalan Indonesia dari sektor tersebut Karena Aprile Rahayu Siti Fadiyah Silva Ramadanti sudah tersingkir lebih dulu Apri Fadiyah yang merupakan unggulan ke-6 turnamit ini kalah dari pasangan Jepang Nami Matsuyama dan Ciharu Shida Jonathan Christie juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menang melawan pemain asal Malaysia Oke bro sampai disini pembahasan kita Jangan lupa terus saksikan video-video kami selanjutnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar badminton Indonesia